Komandan Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menolak kehadiran angkata laut musuh di wilayah tersebut. Pernyataan ini diduga ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya yang membentuk koalisi Laut Merah. Komandan Iran Jenderal Hossein Salami bersumpah akan menargetkan musuh baik dekat maupun jauh. Salami tidak menyebutkan angkata laut mana yang masuk dalam daftar musuhnya. Namun, 22 negara telah setuju untuk bergabung dalam koalisi Laut Merah pimpinan Amerika Serikat. Koalisi tersebut dibentuk untuk melawan Houthi Yaman yang terus menyerang kapal-kapal asing. Dari 22 negara yang setuju, beberapa di antaranya sudah diumumkan ke publik. Seperti Jepang, Singapura, Inggris, Australia, hingga Jerman. Salami menambahkan bahwa kehadiran musuh baik jauh maupun dekat sangat berbahaya. Sebab dapat mengancam kepentingan nasional Iran maupun negara di sekitarnya. Saat ini, angkat laut Iran semakin kuat karena baru saja menerima kapal perang baru bernama Abu Mahdi. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi pengindar radar yang canggih dan mutakhir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.